Intro Halo, apa kabar anda semua? Semoga selalu udah buka dan sehat walau siap. Tetap semangat kita ngobrol lagi bersama dengan Bung Roki Gerung. Bung Roki Gerung ini kelihatannya bursa kabinet dari Pak Prabowo Gibran sudah mulai bermunculan nama-namanya. Dari PAN, Partai Amanat Nasional itu Zulkifilasan sudah menyatakan bahwa salah satu yang akan disodorkan ke Pak Prabowo adalah Eko Patrio. Nah kemudian saya baca juga Eko Patrio, kata para politisi PAN ini pantas lah karena dia cukup senior di PR, dia sudah tiga periode dan dia terpilih lagi jadi empat periode, pantas dia kalau menjadi Menteri. Kemudian kalau Demokrat kelihatannya selalu masih nama AHY saja yang dimunculkan. Tapi kenapa ya kalau cuma AHY, apa cuma dapet satu kursi, bukan nggak Demokrat bukannya lebih gitu. Ya harusnya kita lihat portfolio itu disediakan untuk apa, baru untuk siapa. Kan bisa begitu tuh. Jadi kalau kita mulai perhatikan bahwa memang ada perlebutan kursi di situ karena hak dari koalisi. Tetapi kalau kita kaitkan itu dengan kapasitas, tentu banyak juga tokoh di luar koalisi yang melebihi kapasitas dari partai-partai itu. Karena yang kita hadapi bukan sekedar problem membagi kue, tetapi mengatasi masalah yang bahkan lintas global. Ada ketegangan politik di Timur Tengah, ada tekanan ekonomi yang memungkinkan suplai global ini, distribusi energi itu bermasalah, distribusi komoditas. Jadi kita mau lihat sebetulnya Indonesia di dalam kompleksitas problem itu. Bukan sekedar dalam upaya untuk menyenangkan koalisi itu. Nah kalau misalnya koalisi itu mengambil lebih banyak porsi atas dasar kapasitas politik, lalu hal-hal yang sifatnya teknokratis terbengkalai. Padahal justru kepimpinan Pak Prabowo sekarang ditantang, diuji di dalam kapasitas teknokratiknya tuh. Menyelesaikan masalah secara teknokratis, bukan secara ideologis tuh. Kalau secara ideologis dari awal nggak ada penyelesaian ideologis. Karena koalisi itu ada campuran remagi ideologi tuh. Jadi juga menjadi problem kita. Apakah Pak Prabowo akan mengambil menteri-menterinya dari partai politik tanpa pertimbangan kapasitas teknis kapasitas teknokratis? Atau segera untuk menyerangkan Jokowi yang memang menginginkan menteri-menteri itu bisa dikendalikan oleh Jokowi? Karena ini dua hal yang juga mesti kita pertimbangkan. Terutama hal terakhir tadi. Pak Jokowi ingin menteri yang masuk ke Pak Jokowi itu adalah menteri yang bisa dikendalikan tuh. Atau dalam bahasa Pak Luhut itu yang tidak toksik dalam pengertian kepentingan Jokowi itu. Iya, iya. Oke. Kemarin kita membayangkan ya betapa nanti akan ada persoalan menarik-menarik kepentingan di Kabinet ya, Pak Rokowi. Belum lagi kita belum ngomongin soal kapasitas ini. Karena kalau kita membayangkan sekarang saja ini sudah ada aslinya kan ada enam partai politik yang di parlemen yang menjadi pendukung dari empat partai politik di parlemen yang menjadi pendukung Pak Koalisi 02. Belum lagi kita ngomong partai-partai non-parlemen yang juga jadi pendukung di situ ya. Artinya kalau kita lihat di situ kan ada PSI, itu saya yakin pasti itu juga akan ada berjata, ada Yusri Liza Mainra yang jadi ketua tim pengacara, partainya pasti juga ada berjata, ada Gelora dan sebagainya. Setidaknya terus ada partai prima, itu ada lapan partai di situ, Bung Rokowi. Ditambah lagi dengan PKB dan juga Nasdem gitu yang masuk. Dan apalagi Anda menyebut selalu menyebut bahwa Gibran juga akan ada akan menyebutkan menteri sendiri, Pak Jokowi menyedulkan sendiri. Padahal menteri yang tersedia itu kan hanya 36 kalau sekarang portfolio-nya. Jadi Anda bayangkan yang profesional nanti masuk dari mana. Tapi kan kemudian partai politik selalu ngomong, loh bukan berarti di partai politik tidak punya ada profesional juga gitu. Kan kalau kita lihat apa yang akan kita temui di depan, itu bagi Indonesia dari kacamata kepentingan negeri ini, yang pertama tentu adalah menteri keuangan. Karena mesti mengatur lalu lintas supply demand berdasarkan kapasitas ABBN kita itu. Dan itu yang wajib pertama karena mesti dihemat anggaranya. Sementara pemasukan itu tax ratio kita minim, sebagian besar hasil ekspor harus dipakai buat membayar hutang dalam bentuk devisa kan. Kan itu yang paling satis. Yang kedua di dalam negeri soal agraria, soal konflik agraria kan berkemanjangan. Lalu SDM, karena ini menyangkut persaingan energi masa depan kan. Jadi mungkin cuma tiga itu sebenarnya yang diperlukan untuk memperkuat visi dari Prabowo itu. Kemudian kita lihat secara ideologis yang diperlukan adalah menteri-menteri di dalam upaya untuk mengeratakan pembangunan. Itu menteri-menteri yang sifatnya mendistribusikan hasil dari akumulasi. Itu menteri kooperasi misalnya, menteri sosial. Jadi kalau kita hitung tiga tadi, SDM, menteri keuangan, lalu menteri pertahanan, lalu tambah lagi dengan kooperasi dan yang berdiamasih keadilan sosial, menteri kooperasi dan mengatur konflik agraria. Kan itu intinya kan. Jadi ada tujuh menteri yang bisa jadi inti yang lainnya dibagi-bagi aja berdasarkan kapasitas politik misalnya. Tapi yang tujuh ini mesti betul-betul datang dari kalangan teknokratik yang paham tentang hubungan kaitan makro-mikro dalam pembuatan kebijakan, yang paham bahwa stabilitas politik itu dikaitkan dengan perkembangan global, yang paham bahwa cara kita untuk menyimpan cadangan energi itu juga mesti mampu untuk mengintip laboratorium baru di dunia yang sedang mengolah energi baru yang masih disembunyikan. Kan itu intinya tuh. Jadi kalau cewek-cewek sekarang, ya udah itu mulai ada sinyal si ini, tapi tapi kapasitasnya apa sebetulnya tuh. PAN tentu punya banyak menteri, tapi yang diucapan semuanya adalah selebritis. Kan ngacoknya di situ, bukan ngacok sebetulnya. Ya memang ngacok sebetulnya. Karena pemahaman kita tentang kapasitas kementerian Pak Prabowo harus dikaitkan dengan kebutuhan real. Dan itu tidak boleh segedar name dropping hanya karena sesok. Orang itu populer, lalu diajukan secara politis. Padahal yang diperlukan tadi adalah kapasitas teknokratis. Saya kan membayangkan begini ya, katakanlah Pak Prabowo nanti akan bicara soal oke PAN dapat jatah sekian, ini sekian, sekian, dan posnya adalah ini pos ini pos ini pos ini begitu ya, Bung Roki. Jadi artinya sekarang tidak tepat kalau menyebut nama duluan. Harusnya kan dapatnya jatah berapa dan kemudian posnya apa saja dan barulah siapa yang cocok di situ. Saya kira kalau pendebatannya dengan kerja-kerja-kerja kan begitu ya. Ya maksudnya itu yang diajukan tuh. Atau dibalik aja bahwa ya oke menterinya boleh politisi, tapi oke menterinya akan diperbanyak datang dari kapasitas teknokratik, bukan. Tapi nanti si menteri merasa, kenapa saya cuma jadi semacam tukang gunting pita. Dia harus ambil kebijakan untuk kadangkala mengalihkan sebagian APBN itu untuk kepentingan partai. Jadi tetap persoalan kita adalah kementerian ini akan diisi oleh orang-orang yang secara politik sebetulnya punya nilai jual tinggi, tapi secara teknokratis nggak ada kapasitas tuh. Yang punya jual tinggi itu biasanya yang dipesan oleh partai untuk pergi ke badan anggaran, mengintip anggaran, atau kalau dia legislator, atau kalau dia menteri pasti di tempat-tempat yang orang sebut basah secara anggaran kan. Nah masalah-masalah ini yang harusnya di-watch dari sekarang. Walaupun kita tahu bahwa legitimasi Prabowo itu rendah sekali tuh. Apalagi kalau legitimasi rendah tuh. Maka dia akan ditantang setiap minggu mungkin ada debat tentang kebijakan di DPR tuh. Jadi kelihatannya Prabowo tetap akan ada kesulitan tuh. Apa yang diucapkan Prabowo bahwa ya belum ada yang pasti tentu itu juga membuat kebimbangan dari partai-partai koalisi. Karena Prabowo tuh terus mengatakan ya tunggu aja lah mungkin Agustus, September tuh. Sementara partai-partai ini udah menyusun kira-kira siapa atau apa yang bisa kita rampok dari APBN yang akan datang. Apa yang bisa kita selundupkan untuk memanipulasi kebijakan demi kepentingan partai. Jadi sekali lagi koalisi ini tidak bicara tentang kepentingan republik. Itu bicara tentang kepentingan partai. Dari nama-nama yang muncul terlihat bahwa hanya untuk menyelundupkan 3-4 nama yang memang populer tapi dengan kapasitas masih diragukan. Iya, iya. Dan kita tahu bahwa kan kenapa partai-partai itu kemudian berebut masuk kabinet. Bahkan termasuk mereka yang berada di oposisi. Ini kan berkaitan satu. Kalau pengalaman kalau pada masanya Pak Jokowi soal keamanan ya. Karena ada Sandra yang kalau jadi lawan dalam politik pasti habis. Saya kira ini yang betul kita penting ada diubah pada Pak Prabowo. Yang kedua tentang sumber daya. Yang sumber daya keuangan negara. Dan sumber daya keuangan itu ya akhirnya kita terjebak pada soal korupsi itu. Betul. Dan mungkin Prabowo belum bisa memutuskan. Menteri ini potensi untuk korupsi. Menteri ini harusnya akan sudah didaftar. Siapapun menterinya dari koalisi manapun. Bahkan dari oposisi. Kalau ada jejak atau potensi jejak korupsi. Mesti sudah disinyalkan. Kita tidak akan terima itu. Bukan kita mau suruh Prabowo minta izin pada KPK. Atau pada kontras untuk memilih menterinya. Tetapi dia mesti paham bahwa opini publik justru buruk pada Prabowo. Karena legitimasnya kurang. Nah itu ketambahannya mestinya Prabowo datang lagi ke publik mengatakan. Saya ditekan untuk menyusun kabinet. Tapi saya percaya karena legitimasnya saya kurang. Maka untuk menambah legitimasnya saya akan buka persoalan ini. Supaya ada masukan dari masyarakat itu. Yang memang mungkin merasa tersolimi kemarin. Tapi saya mengerti itu. Oleh karena itu tolong kontras, LBH, walkis, segala macam. Itu kaki poin. Siapa yang seperti yang layak jadi menteri. Demikian juga KPK. Ini juga untuk mengimbangi defisit legitimasi dari Prabowo. Jadi itu sebetulnya keinginan tersembunyi dari mereka. Yang masih percaya bahwa masih bisa mengandalkan Prabowo. Tapi tidak bisa mengandalkan Gibran. Psikologi itu kan masih ada terus. Banyak aja orang yang merasa kayak. Udah lah apapun ya udah Prabowo ada. Tetapi di dalamnya ada Gibran. Berarti orang mulai menduga Gibran akan minta berapa korsi dari Prabowo. Jokowi akan minta berapa korsi. Walaupun Gibran bukan partai. Tapi Gibran merasa dia mesti tanam orang di situ. Yaitu teman-temannya misalnya. Demikian juga Jokowi itu. Harus dipenuhi permintaan Jokowi. Itu yang berkali-kali kita lihat kekalutan di dalam psikologi Pak Prabowo untuk menyusun kabinet yang sifatnya second kabinet. Kabinet akhl itu. Itu nggak mungkin dia peroleh. Kan ada dua hal yang saya kira ya Bung Roky. Pertama tentu saja para partai koalisi itu berebut. Korsi-korsi yang kita sebut selalu posisi yang basah. Yang kedua di internal partai-partai itu sendiri juga berebut juga. Di antara mereka yang masuk ke dalam kabinet kan. Kita membayangkan ke Rumin. Apakah kemudian penyebutan ucapan-ucapan bahwa ini akan dikandirat dari menteri di dalam partai-partai itu merupakan upaya untuk preser pada Pak Prabowo atau bagian dari dia untuk semacam apa ya? Katarsis ketegangan di dalam partai-partai itu sendiri. Yang pertama tentu ketegangan di dalam partai itu. Karena koalisi 02 itu. Sebetulnya kita sebut koalisi 02 bukan koalisi partai. Tapi koalisi toko-toko di dalam partai kan. Yang menginginkan langsung dapat posisi itu. Kalau itu koalisi politik nggak akan ada yang mengucapkan hari ini. Jadi menghormati aja Pak Prabowo nanti susun sendiri. Tapi kalau Zulha sudah ngomong itu artinya di dalam ada gempa bumi di antara toko-toko itu kan. Demikian juga ya mungkin relatif di Demokrat nggak begitu. Karena ada semacam disiplin ya 2-3 orang aja. Tetapi partai-partai lain Golkar juga begitu kan. Semua toko di dalam Golkar itu akhirnya bersaing demi diri sendiri. Bukan karena golkarnya koalisi dengan Jokowi, dengan Prabowo. Tapi toko-toko itu yang ingin masuk lewat pintu belakang misalnya untuk menemui Pak Prabowo. Saya aja yang lebih penting kan. Jadi memang yang disebut kerakusan kekuasaan sudah terlihat dari awal. Dan sekarang mulai terbentuk pikiran itu. Mungkin nanti ada orang yang, kalau begitu Pak Gibran aja yang jadi ketua umum Golkar nanti supaya bisa dititipkan langsung pada Pak Gibran sebagai wakil presiden. Belum tentu Prabowo setuju itu. Tetapi semua yang kita bicarakan ini menunjukkan. Koalisi itu dari awal sebetulnya kepentingan individual. Bukan kepentingan politik. Bahkan dalam pengertian kepentingan republik. Yes, oke. Jadi saya kira dari sini saja kita sudah bisa membayangkan seperti apa nanti postur dari kabinetnya Prabowo. Kecuali ya, kecuali kalau Pak Prabowo menyadari betul itu dan dia berani mengambil sikap yang tegas bahwa bagaimanapun dia adalah presidennya. Jadi yang menentukan siapa yang jadi menteri itu bukan Jokowi, bukan Gibran, dan juga bukan ketua umum-ketua umum partai politik. Nah itu intinya itu. Dan kita melihat itu apakah Prabowo bisa tampil sebagai leader atau dia seperti sering kita sebutkan sekedar dealer untuk memuaskan mereka yang pernah membantu dia selama pemilu, selama kampanye kemarin. Tapi kalau kita lihat watak Prabowo sebetulnya ini semua orang ini akan diabaikan oleh Prabowo nih. Karena bagi Prabowo, ya saya pemimpinnya dan nggak mungkin Prabowo itu mau membagi secara sukarela tekanan politik dari koalisi ini. Ini soal watak ya. Dan dari segi itu kekecewaan pasti akan muncul lagi. Jadi semua daftar yang beredar sekarang itu sebetulnya daftar keinginan dari koalisi dan bahkan daftar keinginan dari elit di dalam koalisi. Bukan keinginan dari Prabowo tuh. Gampangnya begitu bacanya. Yes, oke. Jadi saya kira memang mesti kita tunggu. Belanda masih jauh. Masih ada bulan Oktober. Dan segala sesuatu bisa terjadi sebelum Oktober. Itu yang penting. Ya, oke. Itu yang kita pastikan tuh. Bahwa akan ada gempa bumi kecil lagi atau bahkan lebih besar dari kemarin. Karena legitimasi tidak ada. Sementara problem ekonomi, sosial, politik, apalagi tekanan global itu finansial dan sekreti global akan menimpa Indonesia. Yes, oke baik. Terima kasih, Pak Roky. Mandap.